Assalamualaikum teman-teman kelas IPA Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, happy dan semakin semangat belajarnya ya Kita mau lanjutin lagi nih pembahasan soal UNIPA Tahun ajaran 2018-2019 Yang diujikan di 2019 lalu ya, 25 April tepatnya Oke, ini di part terakhir Pada part pertama dan part kedua Kita sudah bahas soal-soal fisika dan kimia Ya, part terakhir ini kita akan bahas tuntas soal-soal biologinya Oke, tapi yuk sebelumnya kita buka dulu dengan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, di nomor 24 Perhatikan gambar berikut, ada 5 gambar Ciri makhluk hidup tumbuh, pekat, terhadap rangsang, dan beradaptasi secara berutan ditunjukkan oleh gambar Oke, kita mulai dari nomor 1 Dari nomor 1 ini secara logika Batangnya tambah tinggi, ini adalah ciri tumbuh Nomor 2 ini adalah daun cacor bebek ya Kita lihat di tepi-tepinya tumbuh tunas Jadi cacor bebek itu tunas adventif Maka ini adalah berkembang biak Menunjukkan bahwa cacor bebek berkembang biak dengan tunas adventif Nomor 3 ada daun putri malu Kemudian disentuhkan oleh ujung pensil Akibatnya daun putri malunya yang kena sentuh jadi mengatup Nah, ini adalah pekat terhadap rangsang atau irritabilita Yang nomor 4 ada kaktus Daun-daunnya berduri Nah, ini adalah membuktikan bahwa kaktus beradaptasi Karena wilayahnya yang sedikit air Sehingga daun-daunnya untuk mengurangi penguapan Bentuknya menjadi kecil Bahkan terlihatnya seperti duri Tampak seperti duri Nah, dari sampai ke sini saja sudah ketahuan ya Karena yang diminta adalah tumbuh Itu nomor 1 Kemudian pekat terhadap rangsang nomor 3 Dan adaptasi nomor 4 Jadi jawabannya 1, 3, dan 4 Oke, kita langsung saja ke 25 Dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan Jadi cek saja Yang cepat ini yang diminta adalah kondisi lingkungan Berkembangnya tanaman transgenik mengganggu kesuburan tanah Nah, ini dia sudah ketahuan ya Kesuburan tanah hubungannya sama lingkungan Meningkatnya bakteri yang dimanfaatkan dalam Ini bukan Munculnya serangga mutan yang terhadap insektisida Bukan Ini ketahanan serangga bukan Kondisi lingkungan Meningkatnya keanekaragamannya bukan Jadi dampak negatifnya yang A Berkembangnya tanaman transgenik Ternyata mengganggu ekosistem Jadi kesuburan tanahnya terganggu Oke Lanjut aja langsung ke 26 Gambar ekosistem padang rumput Hubungan interaksi yang dapat terjadi antara singa dan kerbau Jadi ada kerbau yang di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 kerbaunya Singanya ada 2, luar biasa Hubungannya apa kira-kira? Wah kira-kira udah ketahuan jelas banget ya Ini secara logika singanya akan makan kerbau Jadi hubungannya yang mana? Tapi kita cek dulu ya Komensalisme Komensalisme ini satu untung Satu tidak rugi maupun tidak untung Bukan banget ini Mutualisme saling menguntungkan Wah mereka tidak saling menguntungkan Nah predasi yang satu memakannya satu yang lainnya Jadi Nah ini yang singa bisa memakan kerbau Tapi kerbau tidak bisa memakan singa ya Karena kerbau itu herbivora Kompetisi ini persaingan Mereka tidak bersaing Tapi mereka justru yang satu memakan dengan yang lainnya Jadi predasi Singa sebagai predator Sementara kerbau adalah hewan yang dimangsa Oke Ini juga gampang ya Lanjut aja langsung ke 27 Petani menambah luas lahan pertaniannya Dengan cara membuka lahan hutan di lereng gunung Akibatnya Ketika hujan mudah terjadi erosi Untuk mengatasinya Pemerintah melarang pembukaan lahan baru Dan lahan yang sudah dibuka Harus ditanami pohon nahun Nah kelebihan dari usaha tersebut Terhadap lingkungan adalah Terhadap lingkungan ya Sekali lagi lingkungan yang diminta Pendapatan petani meningkat Bukan ini ekonomi ya Menambah keindahan lingkungan Walaupun ada kata lingkungan Tapi ini lebih kepada estetik ya Karena keindahan Mengurangi jumlah pekerja Ini sosial Temperatur udara menjadi lebih sejuk Nah ini lingkungan Karena ada dampak lingkungannya Kalau temperatur udara menjadi lebih sejuk Artinya polusi udara disitu Menjadi tereduksi Nah ini karena ada pohon-pohon ini tadi Ya pohon yang ditanam ini Oke Ini gampang 28 kita lanjut Sekelompok siswa melakukan percobaan Tentang seleksi alam Menggunakan potongan kertas Berwarna merah dan hijau Potongan kertas tersebut disebar Di rumput alaman sekolah Kemudian siswa mengumpulkan kembali Potongan kertas Hasil percobaan menunjukkan Bahwa rata-rata siswa mengumpulkan Kertas warna merah lebih banyak Dibandingkan yang warna hijau Nah kalau diibaratkan Kertas warna hijau dan merah Hewan Sementara siswa adalah pemangsanya Predatornya Hewan yang berwarna hijau Jumlahnya ternyata jauh lebih banyak Nah Jika kasus tersebut Dimodelkan sebagai proses seleksi alam Kesimpulan mana yang tepat Nah merah sama hijau Ketika ditebarkan di rumput Yang rumput itu Notabene nya adalah warna hijau Maka Rumput yang warna hijau itu Akan menyamarkan Kertas-kertas yang warna hijau Sehingga Secara otomatis Siswa ini lebih banyak Mengumpulkan yang warna merah Karena lebih gonjreng Lebih mudah dilihat Dibanding yang warna hijau Nah Maka begitu pun Dalam proses seleksi alam Tuh Jadi jawabannya Yang B ya Hewan yang warna sama Dengan lingkungan Itu otomatis akan tersamarkan Dengan lingkungan Sehingga oleh predator Itu menjadi sulit terlihat Oke Ini mudah Kita langsung aja Next ke 29 Perhatikan dua skema Jaring-jaring makanan berikut Ada ekosistem kebun di kiri Ekosistem sawah di kanan Bila populasi ular Di masing-masing ekosistem tersebut Habis Karena diburu Ekosistem yang lebih stabil Beserta alasannya adalah Nah kita lihat ya Di ekosistem kebun Ular ini Memakan katak Memakan tikus Dan memakan ayam Tapi ayam, katak, dan tikus Selain dimakan oleh ular Ternyata juga dimakan oleh si musang Jadi ular menjadi konsumen puncak Bersama dengan musang Musang juga konsumen puncak Di ekosistem sawah Ular ini memakan katak, burung, dan tikus Ular konsumen puncak Dan satu-satunya Ternyata konsumen puncak Tidak ada lagi Yang memakan Si katak, burung, dan tikus ini Dia adalah satu-satunya Maka secara logika Ketika ular ini Habis diburu Yang lebih stabil Yang Kiri ini Tuh ya Kenapa yang kiri Karena Pertumbuhan katak Pertumbuhan tikus Dan pertumbuhan ayam ini Masih dapat dikendalikan Dengan keberadaan musang Sementara pada Ekosistem sawah Ketika ular ini habis Ketika ular ini habis Katak Kemudian burung Dan tikus Populasinya menjadi meningkat Tanpa ada yang Tanpa ada yang Menstabilkan keberadaan mereka Tanpa ada yang Memburu mereka Jadi mereka Tumbuh terus ya Berkembang biak Terus-menerus Tanpa ada Predatornya Jadi otomatis Jawabannya tadi Ekosistem kebun yang D ya Karena apa Masih ada populasi musang Yang menggantikan Peran ular Dalam ekosistem tersebut Yaitu tadi Sebagai konsumen puncak Oke Kita lanjut Ketiga puluh Pembuluh kapiler Menghubungkan Pembuluh vena Dan arteri Yang sangat berperan Menyalurkan darah Ke jaringan tubuh Bagaimana ciri Dari pembuluh kapiler Ya Jadi kita review sedikit ya Ciri dari Arteri Vena Dan kapiler Di kapiler Itu adalah Penghubung Di antara vena Dengan arteri Arteri ini Dindingnya tebal Dan elastis Vena ini tipis Dan kurang elastis Dan kapiler Juga tipis Ya Kemudian Kalau kita lihat Di sini Yang pilihan B sama D Yang menyatakan Bahwa kapiler itu Dinding tebal Udah pasti otomatis Salah Jadi jawabannya Antara A sama C Selapis sel Selapis sel Oke Kemudian bedanya lagi Denyut tidak dapat dirasakan C Yang C Denyut dapat dirasakan Denyut ini hubungannya Sama tekanan Jadi di arteri Denyut ini Dapat dirasakan Kalau Teman-teman bisa ngeraba Ada di bagian leher Atau di bagian Pergelangan tangan Yang tampak seperti Batang Jadi Besar Karena ukurannya memang besar Ketika diraba Terasa Ada denyutnya Tuh Ketika dipegang Itu nadi Nah Sementara Vena Karena tekanannya lemah ini Denyutnya tidak dapat dirasakan Begitu pun Kapiler Karena kapiler ini Tadi terletak di antara Arteri dengan Vena Jadi denyutnya tidak dapat dirasakan Tuh Dan memang karena tadi Dia juga selapis selnya Jadi yang A Kalau kita lihat lagi Saluran sempit Dan tidak memiliki katup Betul ya Jadi Katup pada arteri ini Cuma satu Vena banyak Sementara kapiler Tidak ada katupnya Atau tidak ada klepnya Jadi jawabannya yang A Oke Gampang ya Kita lanjut ke Tiga satu Obat-obatan yang dikonsumum Dan masuk dalam sistem peredaran darah Akan diuraikan Atau didetoksifikasi Di dalam organ Apa Tuh Ya Jadi ini Teman-teman Waktu SD Udah pernah belajar Di SMP Juga diulang lagi Ya Bahwa Yang Ketika Tubuh kita Masuk Dimasuki Benda asing Maka yang berperan Menetralkan itu Mendetoksifikasi itu Menguraikan itu Adalah Hati Ya Jadi hati fungsinya Menetralkan racun Menetralkan zat asing Jadi zat asing itu Dikenal sebagai racun Oleh hati Sementara ginjal Fungsinya adalah Menyaring darah Kulit ini adalah Melindungi tubuh dari Tekanan Kemudian tempat Menyimpan lemak Kemudian juga tempat Membentukan Vitamin D Selain itu juga Sebagai alat Atau indra peraba Paru-paru Fungsinya pada Peran pernafasan Oke Kita lanjut aja Ini gampang Ke 32 Sekarang Nah Ada gambar organ reproduksi wanita Tempat terjadinya proses fertilisasi Nah Ada gambar 1234 Kita Ya Barkan dulu ya Nomor 1 ini Adalah sebuah saluran yang terletak diantara Ini dengan ini Nah Ini dengan ini apa Dan saluran ini namanya apa Nah itu yang akan kita uraikan satu-satu Jadi saluran ini Ada di kiri dan kanan Namanya Tuba falopi Ya Tuba falopi ini adalah Tempat pertemuan Sel telur dengan sel sperma Atau disebutnya Fertilisasi Atau tempat terjadinya pembuahan Jadi sudah ketahuan ya Ini Proses ini terjadinya di nomor 1 Oke Kita cek nomor 2 apa Oke Nomor 2 Ini Kalau yang tunjuk ke sebelah sini Uterus ya Kalau paling pinggirnya Berarti namanya endometrium Dinding rahim Sama aja juga sih fungsinya ya Ini Uterus rahim Tempat Nidasi embryo ya Jadi Tumbuhnya embryo Berkembangnya embryo disini Tuh Jadi setelah Proses fertilisasi terjadi Maka Ini akan mengalir ke sini Menuju ke sini Kemudian Tumbuhlah si embryo Berkembanglah embryo disini Nah Yang nomor 4 Disini Nah Yang ini tadi Ini namanya Ovarium Jadi ovarium itu adalah Tempat Diproduksinya Dimatangkannya Sel telur Tempat diproduksinya Hormon estrogen Dan progesteron Ini ovarium Oke Dia juga sepasang Di kiri dan kanan Nah Yang 3 ini adalah Servix Atau leher rahim Jadi otomatis Tadi jawabannya Yang A Oke Easy ya Lanjut next Ke 3 Makanan yang masuk Kedalam kerongkongan Akan bergerak menuju lambung Otot yang bekerja Pada kerongkongan tersebut adalah Jadi ketika di lambung Makanan ini Kenapa bisa menuju Ke lambung Ini ada sebuah gerakan Tuh ya Ada gerakan Yang Gerakan mendorong Makanan ini Disebutnya adalah Gerakan peristaltik Nah Jadi kemungkinannya C Sama D Nah otot yang bekerjanya Adalah otot Otot yang disini Ini adalah Otot Polos Ya Jadi otot polos Yang bekerja Karena Berada di Kerongkongan Oke Kalau di alat gerak Dan sebagainya Itu otot luri Jadi otot polos Sama otot luri Nanti teman-teman Review lagi Dimana perbedaannya Sama Ada satu lagi Namanya otot jantung Oke Kita lanjut aja Ke 34 Sudah dari tadi pagi Dodi ingin buang air besar Waduh Pengen BAB nih ya Dodi Tapi ternyata Susah keluar Kasian banget nih Dia merasakan sembelit Perutnya sakit Dan mulas Aduh Kasian ya Manakah proses pencernaan Yang mengalami gangguan Ketika orang Susah BAB Si Dodi ini ya Ternyata dia sembelit Nah Kenapa BABnya susah Karena konsistensi Vasesnya itu Kurang cairan Atau kurang air Sehingga karena terlalu padat Akhirnya susah Untuk dikeluarkan Tuh Makanya Di perut ini Terasa sakit Karena sebenarnya Kotoran ini harusnya dibuang Tapi Gak mau kebuang Nah kenapa ini Proses dimana Yang mengalami gangguan Tuh ya Bagian mana Yang terganggu Nah Bagian di Tempat Yang Usus besar ini Jadi Kenapa dia tadi Konsistensinya Kurang cair Atau terlalu padat Karena memang Pada proses penyerapan air ini Mengalami hambatan Kenapa dia terhambat Karena Kurang serat Pada makanan Nah Jadi teman-teman Setiap hari Kita harus makan sayuran Jangan sampai Kita tidak makan sayuran Karena Nanti Kalau kita kekurangan serat Akan mengalami nasib Seperti si Dodi Sian Oke Ke 35 Perhatikan gambar Percobaan berikut Tujuan Percobaan tersebut Adalah untuk Jadi ini ada orang Kemudian ada selang Selang plastik Ember Berisi air Jirigan plastik Air keluar Terdorong udara Jadi air Keluar Terdorong oleh udara Nah Ini kira-kira Ngapain Yang A Membuktikan bahwa bernafas Mengeluarkan karbon dioksida Bukan ya Kalau karbon dioksida itu Diceknya dengan Mereaksikan Atau menghembuskan Nafas Di depan Air kapur Nah Ketika air kapurnya Mengeruh Dan dapan putihnya Maka Itu membuktikan bahwa CO2 dikeluarkan Mengetahui gas Apa saja yang dikeluarkan Saat bernafas Ini sama ya CO Karena ketika bernafas Mengeluarkannya Dua gas Yaitu Uap air H2O Dan Karbon dioksida CO2 Uap air Dibuktikannya dengan Kalau teman-teman Hembuskan nafas Di kaca Nah Kemudian Kacanya akan jadi Buram Nah Mbuni itu adalah Si uap air itu Karbon dioksida Tadi ya Membuktikan Yang C Membuktikan bahwa Bernafas Membutuhkan Oksigen Bukan ya Kalau bernafas Membutuhkan Oksigen Kurang tepat Mengetahui volume udara Nah ini dia Mengetahui volume udara Paru-paru Tuh Kenapa ini kelihatan Disini ada Ukuran-ukurannya Jeregan plastiknya Ada mili-militernya ya Volume gitu kan Mengetahui volume udara Paru-parunya Oke Nomor 36 Perhatikan Ada data percobaan nih Kesimpulan yang paling tepat Yang mana Oke Jadi ada A,B,C,D Perlakuan pertama A,B di tempat teduh C,D Terkena cahaya matahari langsung Kemudian Penambahan N,A,H,CO3 Si A dengan C Ditambahkan Sementara B sama D Tidak Kita lihat ya Di tempat teduh Yang N,A,H,CO3 Ini ditambahkan Menit Sekian-sekiannya Segini Sementara yang tidak N,A,H,CO3 Jauh lebih kecil Nah Artinya apa nih Artinya N,A,H,CO3 Ternyata Dapat meningkatkan Jumlah gelembung Nah jumlah gelembung ini Apa sih Ya jadi Kalau teman-teman ingat lagi Pada reaksi Fotosintesis Yaitu CO2 Ditambah dengan H2O Hasilnya adalah Oksigen Nah gas Ini adalah Gas oksigen Ya gelembungnya Nyata oksigen Dihasilkan Lebih banyak Jika ditambahkan N,A,H,CO3 Oke Pada yang terkena Cahaya matahari langsung Kita lihat Penambahan N,A,H,CO3 Wah Jauh lebih banyak lagi nih Berapa nih Sekitar 8-9 kali lipatnya ya Oke Ini Sekitar 6 kali lipat Nah Yang tidak Ini Lebih kecil Daripada yang ini Tapi Masih lebih besar Dibanding yang Di tempat teduh Artinya apa Artinya ternyata Cahaya matahari Dan penambahan N,A,H,CO3 Ini Dapat meningkatkan Jumlah gelembung Nah kita cek N,A,H,CO3 Sangat penentukan Hasil Harusnya Ada Matahari juga Jadi kurang Ya kurang tepat Hasil Hasil fotosintesis Dipengaruhi oleh Kadar CO2 Nah ini dia ya Jadi Kadar CO2 ini Didapatkan Dari N,A,H,CO3 Natrium bicarbonat Ketika diuraikan Dia akan mengeluarkan Gas karbon dioksida ini Ya CO2 ini Yang dipakai Untuk Sebagai Bahan Fotosintesis Jadi jawabannya Yang B Oke langsung aja 37 Gambar Struktur sel Dan jaringan Serta fungsinya Pasangan yang sesuai Oke kita cek Nomor 1A Nih 1A Kita cek ya 1A 1A gambar Sel apa yuk Ini Ini adalah Sel otot Ya Sel otot nih Di tepi adanya Berarti ini otot lurik Ya Kemudian 3B 3B Nah ini Walaupun hitam ini Kayaknya Ini otot nih Jaringan otot Soalnya Yang ini Yang ini Ini gak mungkin Jadi yang ini Jaringan otot lah Pasti ya Jadi masih betul nih Pasangannya 1A 3B Betul 4C 4C Berarti yang ini Pengangkut oksigen Nah Salah nih ya Eh udah keluar duluan Jawabannya Tapi kita gak apa-apa cek ya Pengangkut oksigen Karbon dioksida Salah Kenapa? Karena ini adalah fungsi darah Bukan Si otot Oke Yang 2 Ini adalah sel tulang 2A 1B 1B Ini bukan sel tulang nih Ini jaringan Eh sorry Ini bukan jaringan tulang Tapi jaringan saraf Bukan pasangannya Tulang tuh harusnya yang ini Jadi B salah ya Kemudian C 3A 3A Ini darah Pasangannya 2B Betul ya Masih darah Kemudian Kemudian lanjutnya Fungsinya 3C Katanya 3C Penyokong Pelindung Bukan Ini fungsi tulang ya Jadi Bukan C Otomatis Jawabannya yang D Nah kita cek Ini 4A Adalah saraf Sel saraf 1B Ini jaringan saraf Fungsinya 2C Penghantar rangsang Betul Jadi jawabannya yang D Lanjut ya Ke 38 Nah Ini juga jawabannya Sudah keluar duluan ya Perhatikan gambar Percobaan berikut Nah pada percobaan tersebut Digunakan 2 tanaman Yang telah dipotong akarnya Tanaman pertama Dipotong daunnya Eh sorry Tanaman pertama Tidak dipotong daunnya Tanaman kedua Dipotong daunnya Kedua tanaman Kemudian dimasukkan Kedalam gelas berisi Larutan eosin Yang warna merah Hasilnya menunjukkan Larutan eosin Naik sampai ke daun Pada tanaman A Lebih cepat Daripada B Nah artinya berarti Ada pengaruh daun nih Karena disini Daunnya gak dipotong Lebih cepat ternyata Jadi yang batang Yang batang salah nih Antara ini sama ini Nah kita cek ya Yang mana Lebih tepat B Atau D Nah ketika Air itu Atau Dipada tumbuhan Proses Transportasi Zapnya Ini dipengaruhi oleh 3 faktor Faktor pertama Datangnya dari bawah Yaitu daya tekan air Jadi airnya Akar Sorry Akarnya mendorong air Ya Daya tekan akar Jadi akar mendorong air Kemudian faktor kedua Adalah batang Batang ini Kapilaritas batang Jadi pada kapilaritas batang ini Kenapa Airnya bisa Manjat Gitu ya Nah ini Karena ada Daya kohesi dan adesi Sementara di daun Kenapa nih Bisa Daya hisap daun Kayak disedot Gitu ya Dari atas sini Karena Ada proses Transpirasi air Gitu Jadi Airnya Melalui lubang stomata Mengalami Transpirasi Nah sehingga Air itu Terus naik Ke atas sini Jadi jawabannya Otomatis yang Depok ya Karena yang ini Kohesi dan adesi Ini adalah sebab Untuk kapilaritas Kapilaritas Sorry Oke Lanjut aja Ke 39 Tanaman kedelai Berbiji hitam Berbatang tinggi H besar H besar T besar T kecil Disilangkan dengan Kedelai berbiji kuning Batang tinggi H kecil H kecil T besar T kecil Jenis gamet Yang terbentuk Dari induk Yang memiliki Fenotip Berbiji kuning Berbatang tinggi Nah dia Meminta jenis gamet Dari induk Yang fenotipnya Biji kuning Batang tinggi Berarti yang Induk yang ini Jenis gamet Yang mana Oke Nah ini Parentalnya Orang tuanya Atau induknya H besar H besar T besar T kecil Disilangkan dengan H kecil H kecil T besar T kecil Nah gametnya Kalau kita turunkan Ini begini caranya gamet Jadi H besar T besar Kita tulis disini H besar T kecil Kemudian yang kanan H kecil T besar Tulis disini Kemudian H kecil Tulis disini Nah karena soalnya Minta pada induk Yang biji kuning Batang tinggi Berarti yang ini Induknya Otomatis Berarti jawabannya Yang ini H kecil H kecil T besar Dan H kecil T kecil Nomor terakhir Akhirnya Kita di nomor terakhir Hampir finish Hasil pemeriksaan terhadap Darah pak Karena 52 tahun Kita lihat Kolesterol total Normal itu Kurang dari 200 Ternyata pak Karena 231 Jadi dia Kolesterolnya tinggi Glukosanya 70 sampai 130 Normalnya Hasilnya 110 Berarti ada di range Normal Berarti glukosanya Normal Asam urat Karena pak Karena pria Dia normal itu Harusnya 2 sampai 7 Hasil pak Karena 6,5 Berarti masih masuk Normal Tekanan darah 120 per 80 Normalnya Pak Karena 145 Per 96 Ini berarti Tekanan darah tinggi Nah Dokter menyarankan Agar Giat berolahraga Dan mengurangi Konsumsi Makanan berlemak Berdasarkan data Dan anjuran dokter Apakah resiko Yang mungkin terjadi Seandainya Pak Karena tidak Mengindahkan Saran dokter Waduh Tekanan Jangan sampai ya Seanjuran dokter itu Harusnya Dijalankan dengan baik Supaya sehat Oke Kita cek ginjal Tidak ada hubungannya Sama ginjal ya Karena ini tadi Hubungannya di kolesterol Dan tekanan darah Bukan Dia mengalami serangan jantung Akibat Nah ini dia Betul ya Jadi karena Sarannya adalah Tentang mengurangi Konsumsi makanan berlemak Berarti ini hubungannya Ke kolesterol Nah Akibat dari Jika tidak diindahkan Maka Bisa mengalami serangan jantung Mendadak nih Kenapa Akibat Sumbatan lemak Dalam pembuluh darah Oke Alhamdulillah teman-teman Kita sudah selesai Sampai di nomor 40 Ini paket UN1 Nah ini ada sebuah quote Untuk teman-teman Sekolah itu bukan sekedar tempat belajar Untuk mengumpulkan angka Dalam lembaran rapot Atau ijazah Melainkan juga tempat belajar Memecahkan masalah Belajar membedakan yang baik Dengan yang buruk Dan berproses Menjadi semakin baik Setiap harinya Karenanya Kamu akan memahami Bahwa jika nilai di rapot Atau ijazah itu penting Nilai di hatimu Adalah yang jauh Lebih penting lagi Oke Teman-teman Kita sudahi Mohon maaf Jika ada kesalahan Terima kasih teman-teman Yang sudah mendengarkan Yang sudah menyaksikan Jangan lupa like Comment dan subscribe Kita tutup dengan Lafaz hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton